Dua ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di halte Bustras Jakarta Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur sekitar pukul 9 Rabu malam. Satu orang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan diduga adalah jasad pelaku. Saat ini suasana di lokasi masih mencekam. Dua pria di Aceh yang ditangkap warga lantaran melakukan hubungan intim sesama jenis menjalani hukuman cambuk di muka umum. Kedua pria ini dicambuk sebanyak 85 kali setelah dikurangi masa tahanan. Polisi militer dan TNI menggelar razia asusila ke sejumlah hotel di kawasan Bandara Juanda Sinoarjo. Sebanyak 12 pasangan tanpa ikatan nikah terjaring razia dan langsung diamankan petugas. Seorang pelaku pedofil di Kalimantan Timur berhasil ditangkap polisi saat bersembunyi di kediamannya di pedalaman hutan desa Janggut, Kutai Timur. Pelaku diamankan lantaran mencabuli anak kandung dan keponakannya serta mengunggah video asusila dengan anak dibawa umur ke media sosial.